Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kita di mehewan peliharaan Bandung kali ini akan berbagi tips secara menjinakan sugar glider yang mungkin baru dicabut dari indukannya ada 3 tahapan nih yang pertama sering di buat tidur di tangan kayak gini nih nah diambil sugar glider nya langsung ditekuk ditekuk dari kepala ke perut nah dibikin kayak gini tapi kasih ruang sedikit jangan terlalu kenceng pelan-pelan aja pegangnya nah dibikin kayak gini selama sekitar 1 jam kalau buat yang yang susah jinak tapi bagusnya mas sampai tidur juga gak apa-apa sih sampai dia tenang sampai dia gak deg-degan lagi nah dia cepat jinak kalau sering di kayak gini nah yang kedua nah ketika si sugar glider nya suka loncat-loncat nah bagusnya loncat ambil loncat ambil terus aja kayak gitu nah nanti si bubuknya nah nanti si bubuknya nah nanti si bubuknya nah kalau udah tidur di tangan insya Allah cepat banget jinaknya nah kayak gini loncat ambil kalau nanti loncat lagi nah ambil lagi terus aja kayak gitu itu yang kedua yang ketiga bisa dikasih makan nah nanti si bubuk bayinya taruh di telunjuk nah kasih makan kayak gini caranya nih nah nanti kayak gini atau bisa juga di kasih makan di tangannya di kandang ketika nanti pas masukin tangan kita ke kandang deketin aja ke mulut sugar glider nya nanti kalau kelamaan kayak gitu insya Allah cepat juga jinaknya nah segitu tips cara menjinakkan sugar glider dari hewan peliharaan bandung terima kasih jangan lupa subscribe dan like komen oke yuk